Untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin membuka pelatihan pembuatan kue kelas D yang bertujuan untuk mencari calon tenaga kerja yang belum memiliki skill sesuai dengan bidangnya dengan sasaran untuk mengisi peluang kerja dan peluang usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Asnawati sebagai Kepala BLK di Senakertapin menjelaskan bahwa ada sebanyak 16 orang peserta yang mengikuti pelatihan kali ini yang dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari 8 Agustus hingga 26 Agustus 2024, di mana peserta nantinya akan mendapatkan fasilitas ATK dan perlengkapan peserta, bahan teori dan praktik, snack dan makan siang, serta apabila mereka berhasil lulus mengikuti pelatihan dengan baik, akan diberikan sertifikat penghargaan. Adapun kegiatan ini digelar di workshop Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, guna menciptakan dan pengembangan lapangan kerja baru untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Tapin. Untuk hari ini, OPT DBLK Tapin melaksanakan pembukaan pelatihan pembuatan kue sumber dana APBD. Tujuannya dilaksanakan pelatihan adalah untuk menyediakan calon tenaga kerja yang belum mempunyai skill, sesuai bidangnya dengan sasaran untuk mengisi peluang kerja dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Jumlah peserta sebanyak 16 orang atau satu paket dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 26 Agustus 2024 selama 15 hari. Fasilitas yang didapatkan selama mengikuti pelatihan, ATK dan perlengkapan peserta, bahan teori, bahan praktek, senek dan makan siang, dan bagi peserta yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat. Untuk pelaksanaan pelatihan pembuatan kue dilaksanakan di workshop PTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Haji Sapwani sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mengatakan dalam sambutannya, agar peserta nantinya dapat mengikuti pelatihan kali ini dengan penuh ketekunan, disiplin dan sungguh-sungguh, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat. Banyaknya masyarakat yang juga ingin mengikuti pelatihan yang diadakan oleh disnakertapin, namun terkendala karena terbatasnya anggaran. Maka hendaknya para peserta bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Bagi semua peserta, selamat mengikuti pelatihan ini. Ikuti pelatihan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, dan disiplin, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, dan daerah, khususnya daerah kita, Kabupaten Tapin. Tim Liputan, Tapin TV